hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya weti duningsi kali ini kita masih membahas bab mutasi pada kelas 12 yaitu pada materi mutasi kromosom mutasi perubahan struktur kromosom oke disimak baik-baik ya yang akan kita bahas kali ini adalah mutasi kromosom mutasi kromosom merupakan perubahan materi genetik pada tingkat kromosom mutasi kromosom terbagi menjadi dua yaitu mutasi akibat perubahan struktur kromosom dan yang kedua adalah mutasi akibat perubahan jumlah kromosom nah yang akan kita bahas pada kali ini adalah mutasi akibat perubahan struktur kromosom yang terdiri dari satu delesi dua duplikasi tiga inversi empat katenasi dan lima translokasi oke kita bahas satu persatu ya yang pertama akan kita bahas adalah delesi coba kalian perhatikan gambar ya disitu ada kromosom dengan gen abcdefgh akan mengalami delesi pada gen D akan menyebabkan kromosomnya menjadi gennya abcdefgh jadi delesi adalah hilangnya sebagian segmen kromosom contohnya pada penderita sindrom kriduket atau tangis kucing bisa kita lihat karotipe dari sindrom kriduket ya ternyata terjadi delesi pada kromosom nomor lima selanjutnya kita akan membahas yang kedua yaitu duplikasi coba kalian perhatikan gambar ya disitu ada kromosom dengan gen abcdefgh mengalami duplikasi pada gen bc maka menjadi abcbcdefgh jadi duplikasi merupakan peristiwa kelebihan atau bertambahnya segmen kromosom contohnya adalah duplikasi kromosom X pada lalat buah yang menyebabkan mata menjadi kecil nah selanjutnya yang ketiga akan kita bicarakan adalah inversi coba kalian perhatikan gambar ya disitu ada kromosom dengan gen abcdefgh mengalami inversi ini menjadi adcbefgh jadi inversi perubahan tata letak gen pada suatu kromosom terdiri dari dua yaitu inversi parasentris dan inversi perisentris inversi parasentris adalah segmen yang terbalik tidak mencakup sentromer dan sedangkan inversi perisentrik ya jika segmen yang terbalik mencakup sentromer jadi kanan-kiri oke selanjutnya kita akan membahas tentang katenasi nah bisa kalian lihat gambar ya disitu ada katenasi kemudian ada empat kromosom kemudian akan membentuk lingkaran nah itulah yang kita sebut dengan katenasi jika dua kromosom non homolog membelah menjadi empat kromosom kemudian ujung-ujungnya saling bertemu sehingga akan membentuk sebuah lingkaran nah itulah katenasi selanjutnya kita akan membicarakan tentang translokasi translokasi merupakan perpindahan segmen kromosom pada kromosom non homolog nah kita bisa lihat di gambar ya disitu ada dua kromosom non homolog ABCDEFGH dan MENEOPQR nah itu mengalami transprokasi resiprok menjadi seperti itu oke kita masuk ke soal yaitu soal literasi nah disini ada gambar dari karyotipe manusia normal kemudian ada karyotipe sindrom kriduket bisa kalian lihat ya perbandingan antara kedua gambar tersebut soalnya adalah berdasarkan dua gambar karyotipe diatas apa perbedaan antara karyotipe manusia normal dengan karyotipe sindrom kriduket coba kalian jelaskan secara ilmiah oke demikian tadi materi tentang mutasi kromosom selanjutnya kita akan bicarakan mutasi kromosom mutasi akibat jumlah kromosom jangan lupa like dan subscribe ya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh